Masa ini ya, masak kunci, sayur kunci yang beda ya, jadi bukan Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siang atau sore ya? Siang menjelang salter Sore menjelang salter, soalnya jam setengah tengah, enak sama kakek mau memasak untuk buka puasa ya, buka puasanya sering datang, soalnya, ada brambang goreng Seger Ini mungkin ya yang biasa dimasak kunci, sayur kunci ya, biasanya bayam, kebas, janten Nah, kalau nenek ini bagi kita pikir saya kuncinya beda ya, kuncinya apa? Tutup kunci lemari ya, kuncinya ini yang beda dari biasanya Nah, yaitu dari lonceng alias sabu parah, kemudian ada kol, kemudian capar gede Nah, pergede biasanya kan lebih asok ya, tapi ini kan buat kecing, enak juga bisa dicoba Sama ini ada kemang Ini bahan sayurnya, ini capar gede-gede Capar gede-gede Buntu teh gede-gede Apulitin gede-gede Buntu teh gede-gede Buntu teh gede-gede Bumbu-bumbunya kuwenak penang aneh, terdiri dari bawang merah, jadi kalau kunci, seperti biasa gak pakai bawang putih ya, bawang putih itu air atem Tolong merah dikepas, ditotong-potong, kemudian kunci, dikepas, dikeker Pertama, ini dikasih tomat ya, bioseker Ini aja bumbunya, sama ditambah doang goreng Tolong merah goreng Satu bungkus ini semua ya Buat taburan Ini nanti Sama nanti lauknya ya Ayo, apa enak-enak tempe Tempenya ada tiga, mau tak tumbuh, tepuk ke tempe Ini Ini Kumbunya Terdiri Seperti yang Dikoknya anak-anak ya Bawang putih Kemudian cabai Cabai-cabai Dihalusin Dikasih tepung tegas Sama tepung krisi Terus dirajangi Bawang galuh Sambel terasinya Masih ada Sambel terasinya Ini Kupos-kupos Ini Ini Tidak Masih ada Kupos Boncang Dikak Am 오히려 Temang ini Melt agency TemangADE Aw push Entva Am Apik Ini Terima kasih telah menonton selamat menikmati terong masak iwak barangnya jelapamu terong 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 di jilai terong 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 kemudian bumbunya cukup dipatang-patang saja ya terus kuncinya ditutup kuncinya kita merbus air, menenek tinggal masukkan selamat menikmati tutup kamup pukup ke segi semuanya kita potong mati kedua-dia kuncinya ya nantinya yang banyak nombok peraset nantinya dikeperk 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 biar keluar aroma-nya segera dikeperk ini bawa-bawa semua ini kan kan akan berminat jadi kan pakai 10 orang pisau menang sampai dulu oke kita masukkan bungunya dulu ya mohon maaf ya kalau agak berisik karena ini nggak dimisi air torennya bismillahirrahmanirrahim kita masukkan bubuk-bubunya ada tomat bawang merah kemudian bunci ya kemudian kita tambahkan garam gula kalau suka tambahkan potole ya atau bumbu penyedat yang lain kalau tidak suka tinggal disekit aja garam garam gula sama potole dina lima garam Masukkan gulanya Setelah mendukung kita masukkan laku parangnya alias goncengnya dulu ya setelah berapa lama nanti baru Rokin kecilnya sama polnya ya setelah beberapa saat kita masukkan ya kolnya oles bubisnya sekarang ini masaknya tetap tepuknya semua ya ini kemudian pote kedulis sama ke maminya sama ke maminya yang teratur nanti doang merah goreng ya ini masaknya nggak lama-lama cepet murah pakai seker betolnya sama labunya jangan terlalu bubuk ya sebentar udah matang ya tuh labunya udah langsung kita tunggu mendidih saburkan bawang merah goreng selesai kasih vanili sama daun pandang garam sedikit halo cucu-cucu nenek tersayang sugeng sonten sekarang jam 5 sore ya hari ini puasa ke-18 bulan Ramadan hari ini tadi Nenek masak ini ya masak kunci sayur kunci yang beda ya jadi bukan seperti biasa yang dibikin kunci itu biasanya kangkung bayam gambas gitu ya Nah ini enak bikin kunci yang beda yaitu ini ada lonceng rias rabu parang terus kemudian kol gobes sama toge kedele ya di bumbu kunci pakai temuk kunci kemudian bawang tomat eh bawang merah tuh seger ya buat buka puasa sore ini menu sederhana saja menu-menu murah meriah tapi seger menu teso kemudian bawaknya adalah tempe pedas ini ada tempe kedele yang di bumbu pedas yang ada udah di vlognya Nenek juga sama sambal terasi nah tak jilanya sore ini Nenek bikin kolak waloh ya kolak labu kuning cara bikinnya udah seperti biasa saja bikin kolak kayak kolak pisang itu ya oke apa jaringan semua sudah mateng masaknya hari ini menu kalian apa kok boleh komen di bawah ya Oke maturiswan sangat yang sudah nonton Nenek masak sayur kunci yang beda ya sama kolak waloh selamat berbuka semoga lancar puasa semoga lancar puasanya sampai selesai lebaran ya oke Assalamualaikum warahmatullah Ternyata hai hai e hai hai selamat menikmati